Saya penyerahan Dewan Korban, saya berubah baik Pak Haji Jangun Zawarwati, saya keluarga yang pun tampik, saya tidak akan. Saya pun perangkat, saya tidak akan menjeng-jeng, saya tidak akan menjeng-jeng, saya tidak akan menjeng-jeng, saya tidak akan menjeng-jeng, saya tidak akan menjeng-jeng. Saya ingin menghormat kami, saya tidak akan menjeng-jeng-enggul, Allah atas nama keluarga, saya tidak akan menjeng-jeng, saya tidak akan menjeng-jeng, saya tidak akan menjeng-jeng. Untuk pertama kalinya, warga RT-08 Paduguan Tegal Mulyo, Kaloran Kepek Gapanewon Monosari, melakukan penyembelian hewan korban secara mandiri. Penyerahan hewan korban yang diselenggarakan di dekat rumah ketua RT-08 Paduguan Tegal Mulyo, Kaloran Kepek, diadiri oleh keluarga besar Jangkung Zawarwati. Pak Jangkung Zawarwati dan keluarga, putera-puteranya kan untuk bersuju ya, ada putera-puteranya Pak Jangkung. Semoga bisa normal lagi, jadi Masjid Dalam Malam, Masjid Alulia, Sampai Nurkasanah bisa melakukan penyembelian hewan korban untuk memperingati Hari Idul Azha itu, jadi ini kan karena pandemi, jadi darurat, KM darurat, jadi celiman gitu lah ya. Mudah-mudahan bisa banyak lagi, lebih banyak lagi korbannya. Dan pandemi cepat usai, dan kita kembali hidup normal seperti semula. Yang menyemilih ada 6 titik, tapi sudah dikondisikan untuk tetap melaksanakan progres. RT-1 itu dilokasi di dalam kebun, terus RT-2, terus RT-4. RT-4 itu satu RT, tapi dibagi tiga titik, terus RT-5 itu juga di dalam satu titik, tapi luas, tempatnya luas. Kemudian RT-8 ini, satu titik di dalam RT-8 ini. Imawan Umat Arief mengabarkan dari Kapani Won Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV. Terima kasih telah menonton!